programasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Ata I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for three centuries and a half it's not a short time 350 years about our in speed experiences were not very agreeable I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead it is only dying but it's not your death and I personally God willing I shall keep on fighting imperialism kita-kita negara merdeka bersatu berdaulah adalah perhatikan semua itu lihat tujuannya lihat faktanya sekarang terjadi deviasi yang begitu begitu lebar saya harus memberitahu kepada bangsa ini kenapa sekarang Indonesia mulai goyang karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia catat ini seluruh dunia globalisasi adalah sistem di atas globalisasi adalah supra sistem programnya adalah kembali power dan kontrol di atas globalisasi mani dia sudah masalah sistik ekonomi dunia berusaha petang semuanya diatur nah kurus-kurus kita itu diatur sama mereka jadi kita di anjur-anjur lugu maturi yang berhubungu lugu maturi lagi nanti berpemerintah kita dibikin takut ketiga buit lagi kita jadi hutang lagi yang banyak-banyak untuk ganjil jalan lebih dari 14.000 ternyata semua diseretting teman-teman sudah didapatkan oleh mereka kita sergali makanya lihat kerusuhan yang ada di kita yang rusuh dibiayai oleh dia kita juga biaya oleh kita dari seluruh semua konflik dunia dia biayai dan dia biayai yang defense dia biayai yang rusuhi dia biayai orang-orang dunia mereka biayai kok jadi semua dibiayai kita nggak usah marah ini ada yang main di belakang saya buka aja ya ada yang main di belakang karena kalau nggak bisa kita saling curikan enggak bukan orang Indonesia tetapi dia gunakan orang-orang Indonesia yang mata hitam karena bekerjaannya globalisasi ini sudah sejak dulu dan dia punya organisasi yang begitu kuat bukan negara non-state actor mereka bekerja secara terstruktur sistematis dan masih kenapa struktur karena dia punya organisasi besar dengan sistem preekonomian yang dia buat saya seluruh dunia saya katakan ini bukan 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 negara tetapi ini adalah kekuatan yang mengatur negara untuk melakukan itu dan hanya mereka bergerak begitu halus set-by-setnya jelas pelan-pelan dan kita terhipnotis untuk ikut penerimanya kenapa menyenangkan untuk manusia fisik seperti ini itu senangnya dikasih muda nggak senangnya susah makanya dia tahu tidak akan dilock dengan sistem jadi nggak bisa keluar dari sistem nanti perdagang tradisional di pasar-pasar itu pasti pasti kalau tidak pasti kita pasti masih karena mereka semua bergerak di seluruh dunia di dalam seluruh seni kehidupan tidak ada yang lolos termasuk handphone yang bapak-bapak ini adalah alat mereka untuk melakukan propaganda seluruh dunia setelah itu apa gelombang elektromagnetik yang ada sih dia merusak struktur DNA dari setiap seluruh seluruh dunia struktur DNA kemudian dia merusak dan berasal dan menghasilkan enzinesi negatif atau beracun dan hormon-hormon ketiga akan mempengaruhi mindset kita yang berikutnya dia masih karena semua sendi kehidupan dia yang lain ini tadi merusak betul anak-anak sekarang jangka menikmuli kenapa dia tidak selesai bahwa dia makhluk ciptakan aku dari bukan begitu dibilang kamu jelek dia berpikir bahwa iya aku jelek sampai mati dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia jelek ini kan manipulasi mindset jadi dia punya pola kemudian apa adalah ini propaganda ketakutan ISIS terus terorisme dimana-mana atau riba disini itu propaganda mereka dari mereka jadi kayak musan berbulu dongang bahkan di negara kita juga sudah masuk ke sedisi kebangsaan propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan itu berlangsung di seluruh dunia dan propaganda ketakutan adalah caranya publis langsung sejak dunia ini ada ketika Adam dan Hawa dibuang disitu muncul ketakutan jadi kenapa ada rasa ketakutan dalam diri kita itu sejarah awalnya dia bikin ketakutan supaya apa supaya otak perubah kita mulai berpikir waduh apa yang saya sukukan dengan keadaannya seperti ini mulai bermuka tetapi orang yang tidak kuat tidak akan memperoleh akhirnya kekuatan-kekuatan yang besar saja yang menguasainya tujuannya apa kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka elit-elit global yang ingin menguasai dunia tahun depan ekonomi ini akan jatuh itu cara menakutupi manusia membuat kita berhitung matematika Oh iya kalau tahun depan jatuh berarti saya harus begini-begini saya panik saya harus korupsi saya harus tidak mati itu yang mau diciptakan jangan kita dibawa dengan pemikiran barat jangan kita dibawa kemudian timur kecanggihan teknologi yang ada hanya untuk membuat pusat perhatian kita beralih tetapi dia punya hidden agenda apa itu ini agendanya mau memanipulasi mindset kita saya yang ingin betul ini ini desain semua ujung-ujung dari semua perjalanan ini adalah rencana terakhir adalah life engineering mereka tidak pernah munculkan cari di Google tidak akan dapat karena memang disebut kita coba boleh cari tidak ada disitu hanya social engineering jadi life engineering hidupan kita pribadi-pribadi ini yang akan menjadi engineering kenapa kita bukan barang tetapi mereka mau bikin kita seperti barang adalah life engineering dan ini mengatur sistem nanti kalau ini sudah terkoneksi semua sistem maka kita akan di kontrol dari sana dan untuk menyelenggarakan supaya sistem itu terkonek kemudian nanti kita dipinjemin uang untuk menyelenggarakan agendanya setelah selesai kita dikontrol pinjaman jadi hutang yang hebatkan jadi ujung-ujungnya adalah life engineering seperti apa life engineering semua kehidupan kita mau dikontrol perilaku kita berupa menjadi manusia tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk berlubur seharusnya tetapi kita akan dibuat seperti robot tidak punya cipta tidak punya karsat tidak punya untuk menyamakan sistem seluruh dunia dan mereka standarkan segala literatur apapun yang kita pegang sekarang sepanjang itu ngambil dari luar itu adalah cara mereka memanipulasi kita punya konsep jadi sekarang kita di sekolah-sekolah dari dulu perang dunia satu perang dunia dua kita di mana ada perang dunia Tuhan bikin berjilid perupanya disetting supaya semua kita yang sekolah oh perang dunia jarak dari bumi ke matahari sekian emangnya yang pernah dia pernah ke sana dari bumi ke matahari dia tidak pernah ke sana bohongin ya dibomongin semuanya kenapa saya harus tegas katakan itu biar tidak ada toleransi untuk ketidakbaikan untuk kebohongan karena itulah cara memanipulasi ya sumber daya alam akan habis bohong sepanjang kita hidup Tuhan akan berkati kita bohong minyak akan habis bohong minyak itu seperti matahari kapan itu apa bikin ada persoalannya kita jauh dari Tuhan konsep-konsep yang mereka tawarkan juga semua dengan hitungan matematika supaya orang tidak perlu memikirkan Tuhan tidak perlu untuk menjauhkan keimanan manusia dari kemahkuasaan Allah subhanahu ini cara mereka ujung-ujungnya dari light and direct membuat kita mau dibawa ke konsep ateis bahwa hidup manusia ketika kau di dunia kau jangan mikirin kekuatan supranatur nggak bisa makanya akan bentuk catat-catat saya kalau kita tidak waspada kita bisa perantakan semua generasi muda saya memang ajak kita untuk melihat ke depan karena kalau kita melihat ke depan kita tahu apa yang terjadi di sana kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya nah Indonesia punya jawaban dengan konsep peluhurnya Nuswantara Nuswantara adalah makhluk, Swa adalah mandiri, Anta adalah menuju dan Rah itu Tuhan jadi makhluk mendiri menuju ke Tuhannya sehingga nilai-nilai sejati pikirannya, pikirannya ini universal jadi tidak perlu ada kita meriputkan Pancasila jangan hanya wacana jangan tetapi mari kita implementasikan dalam kehidupan kita silat pertama Pancasila itu sudah design atau given dari Allah jangan ditawar di nomor 5 kenapa satu, otomatis kalau silat pertama kita jalan kita paham, ya kita ikhlas, kita adil kalau ikhlas, Indonesia tuh manusia ikhlas mana-mana berdoa, ikhlas menerima perbedaan terus, karena ikhlas dia bisa menerima ada taut tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada laun, ada yang cantik, ada yang rendu ikhlas, maksud kita mau sendiri perlahiran istri atau perlahiran diri? nah karena ikhlas kita mau menerimanya itulah ciri bangsa Indonesia kalau kita ikhlas, pasti dia adil dan berada nggak mungkin, nggak gampang kan jadi kalau ada orang yang tidak berada berarti dia bukan Pancasilais dia tidak berkepunakan kita nggak usah bicara Pancasila karena Pancasila ini hanya penjabaran saja kenapa saya berusaha dengan cara mengimani? karena Pancasila bukan Tuhan tetapi konsepnya yes ini jangan hati-hati kenapa? tahun milenial agak alergi dengan mengimani saya ada di antara milenial dan tidak jadi saya bisa meng-transfer ilmu jadi jangan mengimani supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang berhala ini yang kelirunya selama ini jadi yang penting ke Tuhanannya dulu kalau ke Tuhanannya dilaksanakan pasti yang lainnya ikutnya nggak bakal tidak maksud kita setelah kedua, setelah ketiga kalau kita melihat Sumatera sebagai hadiah Jawa Jawa melihat kebirian Papua sebagai hadiah Papua juga melihat kebirian kita akan bersama tidak akan tidak akan kepentingan kelompok ada tapi faktanya sekarang betulnya kelompok begitu berpuasa dan kelompok tertentu ya itu menguasai aset-aset atau sumber daya ini perlu pengaturan berikutnya nah, kalau kita sudah mau bersatu kita mudah masuk ke dalam usiawaran Papua nggak bakal ribut karena kita mementingkan kepentingan kita bersama termasuk kepentingan anak jujur ke depannya maka kehadiran sosial itu bukan mimpi otomatis itu hanya outcome-nya semua harus baik semua harus sesuai dengan Tuhan Tuhan itu baik kok Tuhan itu nggak pernah mati orang kok Tuhan itu penuh dengan kasih kok jadi kalau orang aja ribut itu bukan mimpi sinasin itu dia tidak berputuhanan dia berlindung dibalik ke Tuhan untuk mendapatkan tuntungan omong kosong kita tidak punya kemampuan kalau tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupan kita omong kosong kita tidak akan mati Papua bisa selesai asal dia datang ke kaki Tuhan coba kalau kita berani sama Tuhan nggak akan kita takut hidup mati saya besok Tuhan yang letukan bukan Indonesia Indonesia adalah negara Tuhan namanya Indonesia adalah kelompok konsep the land of harmonia dunia kita ini pusatnya harmonia dunia yang itu sudah menunjukkan oleh Bungkano tahun 1925 dengan konferensi Asia Afrika jadi disini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh kembali pemimpin yang sungguh-sungguh dan tidak perlu takut kehilangan apapun juga kalau kita takut kehilangan apa dia pasti kehilangan itu udah rusak tapi kalau kita tidak takut kehilangan Tuhan akan memberikan pada kita terima kasih